Halo semuanya Cinta Nusantara Nah di video kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan rumah subsidi dan rumah komersil Nah untuk yang pertama salah satu perbedaan utama antara rumah subsidi dan rumah komersil adalah harga Rumah subsidi itu biasanya ditawarkan dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar Nah sedangkan rumah komersil dijual dengan harga pasar yang sesuai dengan nilai properti dan keuntungan yang diharapkan oleh pengembang Nah untuk yang kedua yaitu pembelian rumah subsidi biasanya dibatasi oleh kriteria tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah Atau badan yang mengelola program perumahan subsidi tersebut Nah misalnya penerimaan subsidi biasanya harus memenuhi syarat pendapatan tertentu atau memiliki status tertentu Seperti sebagai pekerja formal atau informal tertentu Nah sementara itu rumah komersil dapat dibeli oleh siapapun yang mampu membayar harga yang ditetapkan Nah untuk yang ketiga yaitu pembeli rumah subsidi biasanya mendapatkan subsidi bunga kredit pemilik rumah atau KPR Dari pemerintah atau lembaga keuangan Ini sangat membantu mengurangi beban pembayaran bulanan mereka Rumah komersil di sisi lain tidak mendapatkan subsidi semacam itu Yang keempat lokasi dan fasilitas Lokasi proyek perumahan subsidi mungkin berbeda dari lokasi proyek perumahan komersil Proyek perumahan subsidi seringkali dibangun di area-area tertentu Yang mungkin memiliki aksesibilitas yang lebih baik ke fasilitas umum Seperti sekolah, transportasi umum, dan pusat perbalanjaan yang terjangkau Nah yang kelima kualitas dan spesifikasi Meskipun ada pengecualian biasanya rumah subsidi dibangun dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah Atau badan yang mengelola program subsidi tersebut Nah rumah komersil seringkali memiliki berbagai pilihan kualitas dan spesifikasi Dan pembeli dapat memilih rumah sesuai dengan preferensi dan anggaran mereka Yang keenam, investasi dan apresiasi nilai Rumah subsidi umumnya dilihat sebagai tempat tinggal Sementara rumah komersil seringkali juga dianggap sebagai rumah investasi Rumah komersil mungkin lebih cenderung mengalami apresiasi nilai yang lebih tinggi dari waktu ke waktu Terutama jika lokasi dan kualitasnya bagus Seperti itu Nah itulah tadi 6 perbedaan antara rumah subsidi dan rumah komersil Perbedaan-perbedaan ini akan bervariasi tergantung pada regulasi dan kebijakan perumahan di suatu negara atau wilayah Sebelum memutuskan untuk membeli rumah subsidi atau rumah komersil Penting untuk mempertimbangkan kebutuhan, preferensi, dan situasi finansial Anda dengan cermat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!